Sahabat Almera Parabuala di rumah, apabila sahabat sudah melihat video Almera sebelumnya, bagaimana cara untuk menghubungkan atau merakit alat ini, sahabat pasti tahu. Dan di bagian part kedua ini, Almera Parabuala akan menjalankan programnya ya, as programmer yang ada di PC ke receiver. Tentunya, untuk hal pertama kali, sahabat hubungkan penjepit IC apron ini ke IC yang ada di rangkaian mainboard di receiver. Sahabat langsung jepitkan saja ya, seperti ini di mainboard ini, di bagian mainboardnya ini ya, seperti ini ya. Setelah sahabat hubungkan dengan rangkaian seperti ini, yang perlu sahabat perhatikan adalah indikator lampu di programmer, USB programmer ini ya. Jika lampunya berwarna merah dan lampu berwarna kuning terang, artinya posisi dari penjepit IC ini ke USB programmer adalah posisi yang benar ya. Tetapi kalau lampu indikatornya hanya berwarna kuning dan redup, artinya sahabat harus berubah lagi posisi penjepit IC ini. Setelah kalian hubungkan, akan nampak menyalah lampu indikatornya seperti ini sahabat. Sahabat buka saja program yang sudah sahabat download, as programmer yang sudah sahabat download sebelumnya. Seperti ini, dan akan tampilannya seperti ini ya, di dalam komputer. Lakukan detect dulu. Seperti ini. Sahabat pilih satu saja sesuai dengan memori yang sahabat gunakan ya. Lalu tampilannya akan seperti ini. Dan disini sahabat nampak sekali file-nya sudah rusak atau file-lib ya. Karena tadi mati lampu, sehingga semuanya file-lib semua. Tidak ada yang bisa terbaca atau ter-detect. Langkah selanjutnya adalah sahabat checklist. Dengan tekan IC, pilih SPI, jika device sesuai dengan yang sahabat pilih tadi. Lalu sahabat lakukan pembacaan IC ya. Dengan menekan tombol RATE IC. Dan biarkan saja proses ini sampai selesai. Sehingga IC yang ada di dalam receiver terbaca semua. Nampak sahabat Almera Parabola. IC yang sudah kita baca. Seperti ini. Lalu sahabat lakukan penghapusan. Program yang ada di dalam IC dengan tekan tombol RATE IC seperti ini. Dan akan ada tampilan apakah akan menghapus IC. Sahabat tekan YES. Biarkan saja proses ini sampai selesai. Dan file yang ada di dalam IC, receiver sahabat, terhapus semua. Sudah selesai. Execution time 0.0.13. Langkah selanjutnya adalah sahabat pilih. Masukkan file dengan menekan open file. Dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian sahabat pilih file yang sudah sahabat siapkan. Seperti ini. Lalu tekan open. Kemudian langkah selanjutnya adalah transfer file dengan menekan program IC. Akan ada tampilan seperti ini. Lalu sahabat tekan YES. Dan biarkan proses transfer file ini sampai selesai 100%. Angka selanjutnya adalah sahabat lakukan verifikasi dengan menekan tombol verified IC. Biarkan verifikasi ini selesai sampai 100%. Terima kasih telah menekan. Terima kasih telah menekan. Terima kasih telah menekan. setelah proses verifikasi selesai sahabat lakukan checklist kembang menekan read ic biarkan proses ini sampai selesai baik tidak ada masalah sahabat dan file-nya pun sudah kita perbarui proses untuk transfer file baru ini sudah selesai ya sudah selesai dan akan kita cek apakah receiver yang kita flash ini sudah berjalan atau bisa digunakan secara normal kita tunggu saja sahabat al-ngara para bola di rumah baik nampaknya sudah mulai hidup ini artinya proses flashing sudah berhasil dan akan kita coba kita hubungkan ke antena para bola terima kasih sahabat al-merah para bola di rumah sudah menyimak bagi saya bagaimana cara memperbaiki receiver yang terkena mata merah atau mode on salah satu caranya adalah dengan men-transfer file baru menggunakan alat clashing mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat al-merah para bola di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh